Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman kembali lagi di channel Atir Mitzi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Dalam organisasi Nadotul Ulama, ada dua tokoh fundamental yaitu Kiai Haji Hashim Asyari dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, beliau berdua merupakan tokoh yang berperan penting dalam proses berdiri sampai berkembangnya Nahlotul Ulama. Sosok Kiai Haji Wahab Hasbullah beliau dapat dikatakan sebagai sosok kaum tua dari sederet Kiai dalam organisasi tersebut. Beliau menjadi Kiai yang paling lama berkiprah di pentas perpolitikan nasional. Hal ini disebabkan karena beliau berkiprah tanpa henti mengikuti tiga zaman, yaitu masa pergerakan sampai merebut kemerdekaan, masa kepemimpinan Soekarno dan masa kepemimpinan Soeharto. Sosok beliau dikenal sebagai seorang pekerja keras, gesit dan tekun. Walaupun tubuhnya kecil sebenarnya tidak layak disebut pendekar namun Ulama Hos Kiai Kolil Bangkalan, Madura, semenjak muda beliau sudah diisyaratkan sebagai sesosok macan oleh Sheikh Kolil Bangkalan. Hal tersebut akhirnya terbukti bahwa sosok Kiai Haji Wahab Hasbullah yang tidak hanya berani dengan tangan kosong, tetapi juga berani berkelahi lewat jalur politik. Beliaulah yang mendirikan organisasi Sarekat Islam Cabang Mekah, kemudian mendirikan kelompok diskusi Taswirul Afkar, Nahlotul Luwaton, dan Nahlotul Tujar, yang semuanya itu menjadi embryo berdirinya organisasi NU, dan beliau juga yang menjadi ketua Komite Hijas untuk menemui Raja Saudi Ibn Sud. Beliau adalah seorang ulama yang berpikir moderat, pragmatis, dan terbuka. Beliau ahli berdebat dan diplomasi, beliau bersikap sangat kontekstual dan luwes dalam memandang hukum-hukum fikih. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Wahab lahir di Jombang, tanggal 31 Maret tahun 1888. Beliau merupakan putra pasangan Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Dengan Nyai Latifah, beliau masih memiliki garis keturunan dari Raja Brawijaya keempat dan bertemu dengan silsilah Kiai Haji Hashim Asyari pada Kiai Abdus Salam bin Abdul Jabar. Sejak dari kecil hingga besar waktunya banyak dihabiskan di pondok pesantren, kurang lebih 20 tahun, beliau secara intensif menggali pengetahuan keagamaan dari beberapa pesantren. Sejak kecil beliau terkenal tekun dan cerdas memahami berbagai ilmu yang dipelajarinya. Di antara pesantren yang pernah disinggai adalah pesantren Langitan Tuban, pesantren Mojosari Nganjuk, pesantren Cempaka, pesantren Tawangsari, pesantren Kademangan Bangkalan, dibawah asuhan Syekhona Kolil Bangkalan, pesantren Beranggahan Kediri, pesantren Tebuireng Jombang dibawah asuhan Kiai Haji Hashim Asyari. Khusus di pesantren Tebuireng ini, beliau cukup lama menjadi santri. Hal ini terbukti, kurang lebih selama 4 tahun beliau menjadi Lura Pondok, sebuah jabatan tertinggi yang jarang didapatkan oleh seorang santri dalam sebuah pesantren. Kemudian pada umur 27 tahun Kiai Haji Wahab Hasbullah juga memperdalam keilmuannya, terutama ilmu agama di Makkah, selama di sana beliau berguru kepada ulama-ulama terkenal seperti, Syekh Mahfuz Termas, Kiai Muhtarom Banyumas, Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Said Al-Yamani dan Syekh Abu Bakri Satho. Selain mempelajari kitab-kitab klasik, beliau juga belajar ilmu organisasi dan pergerakan, bersama dengan Kiai Abbas dari Jember, Kiai Asnawi dari Kudus, dan Kiai Dahlan dari Kertosono. Mereka memelopori berdirinya sebuah organisasi syarikat Islam cabang Makkah. Dengan rangkaian perjalanan intelektual yang demikian panjang, tidak mengherankan apabila dalam usia 34 tahun, Kiai Haji Wahab Hasbullah telah menjadi pemuda yang menguasai berbagai disiplin ilmu keagamaan. Sepulangnya dari Makkah, Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah merasakan perlunya melakukan pergerakan dengan mendidik kader, kemudian beliau mendirikan sebuah organisasi Taswirul Afkar, sebuah pertukaran gagasan. Ide ini kemudian mengkristal menjadi semacam kursus perdebatan untuk anak-anak muda dan Kiai-Kiai muda. Upaya ini didorong oleh semangat untuk membangun umat Islam. Selain itu beliau juga menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Tambak Beras Jombang, menggantikan perjuangan sang ayah Kiai Hasbullah, yang wafat pada 1920 Masehi. Beliau pula yang menggagas ide pembuatan nama, Bahrul Ulum, sebagai nama resmi pesantren mengingat nama Tambak Beras sendiri sebenarnya merupakan nama sebuah dusun. Selama masa hidupnya Kiai Haji Wahab Hasbullah memiliki jasa dan kenangan yang sangat luar biasa. Beliau dikenal sebagai salah satu bapak pendiri organisasi terbesar di Indonesia, yaitu Nadotul Ulama, dan juga seorang pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, yaitu Syuriah dan Tanfiziyah, hal itu bertujuan sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. Selain itu beliau juga pernah menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hisbuloh. Bahkan ketika melawan penjaja Jepang beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Pertibangan Agung bersama Ki Hajar Dewantoro. Pada masa revolusi kemerdekaan, Kiai Haji Wahab Hasbullah juga turut serta dalam proses keluarnya fatwa resolusi jihad. Ketika fatwa resolusi jihad dikeluarkan Royce Akbar PBNU Kiai Haji Hashim Ashari, dalam pertemuan ulama dan konsul-konsul NU Sejawa dan Madura, di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama di Surabaya, yang waktu itu beliau menjabat sebagai khotip am PBNU bertugas mengawal dan mengimplementasi pelaksanaannya di lapangan. Fatwa tersebut akhirnya menjadi pemantik pertempuran heroik tanggal 10 November untuk mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dengan cara membonceng nikah alias sekutu. Dengan catatan sejarah panjang perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terhadap bangsa ini, berbagai pihak menilai sangat tepat jika pemerintah memberi gelar pahlawan nasional. Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai inspirator terbentuknya gerakan pemuda Ansor. Dari catatan sejarah berdirinya gerakan pemuda Ansor dilahirkan, berawal dari perbedaan antara toko tradisional dan toko modernis yang muncul di tubuh Nahlotul Waton, sebuah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan Mubalik dan pembinaan kader. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang kala itu sebagai toko tradisional dan Kiai Haji Mas Mansur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam. Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, membentuk wadah dengan nama Shubanul Waton yang berarti pemuda tanah air. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya gerakan pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama, seperti Persatuan Pemuda NU, Pemuda NU, dan Ansyoru Nahdatul Ulama. Nama Ansor ini merupakan saran dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ulama besar sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad, kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Kiai Haji Wahab Hasbullah sebagai pencipta syair Shubanul Waton. Di kalangan Nahdiyin, syair Yalal Waton pastilah tidak asing bagi mereka, karena setiap pertemuan syair tersebut selalu dinyanyikan, bersama dengan lagu Indonesia Raya dalam setiap kegiatan dalam pertemuan organisasi Nahlatul Ulama. Syair tersebut berisikan sebuah kecintaan terhadap tanah air adalah sebagian dari iman, syair ini dikarang beliau pada tahun 1934. Selain jasa pergerakan yang disebutkan di atas, Kiai Haji Wahab Hasbullah beliau lah yang menjadi ketua delegasi utusan Jam'iyah Nahlatul Ulama untuk menemui Raja Arab Saudi. Sejarah berdirinya organisasi Nahlatul Ulama atau NU tidak terlepas dari adanya pembentukan Komite Hijas. Komite ini adalah sebuah kepanitiaan kecil yang dibentuk oleh beberapa ulama Indonesia pada tahun 1926 untuk mengirim delegasi ulama Indonesia ke Arab Saudi. Pengiriman tersebut bermula ketika Ibn Saud yang beraliran Wahabi menaklukan Tanah Hijas yang saat itu dipimpin oleh Raja Sharif, wilayah Hijas sekarang lebih dikenal masyarakat dunia sebagai Arab Saudi. Setelah Ibn Saud berkuasa, muncul larangan-larangan praktik ibadah di Mekah dan Madinah serta penerapan mazhab tunggal yaitu mazhab wahabi, segala bentuk praktik keagamaan diarahkan sesuai dengan paham wahabi, aliran bermazhab selain wahabi tidak diperbolehkan berkembang di sana, bahkan mereka membongkar situs-situs keislaman seperti kuburan para ulama dan sahabat, bahkan mereka juga berniat membongkar makam Rasulullah SAW. Mendengar hal tersebut, para ulama dari berbagai belahan dunia melancarkan protes keras termasuk di Indonesia. Para ulama Indonesia dari berbagai daerah berkumpul di Surabaya untuk membahas perubahan ajaran di dua kota suci tersebut. Dari pertemuan ini, lahirlah Komite Hijas yang bertugas untuk menemui Raja Ibn Saud guna menyampaikan masukan dari para ulama di Indonesia. Pembentukan Komite Hijas diprakarsai oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah atas restu Kiai Haji Hashim Ashari. Posisi Kiai Hashim Ashari saat itu dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia. Beliau juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Ada pun ulama yang hadir dalam perumusan Komite Hijas antara lain, Kiai Haji Muhammad Hashim Ashari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri Denanyar, Kiai Haji Raden Haji Asnawi, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Ritwan, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Nahrawi Tohir, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Doro Muntaha, Kiai Haji Dahlan Abdul Kohar, dan Kiai Haji Abdul Hamid Faqih. Akan tetapi, karena belum adanya organisasi induk yang menaungi delegasi tersebut, akhirnya pada tanggal 31 Januari tahun 1926, akhirnya para ulama kembali berkumpul dan membentuk organisasi induk yang menaungi Komite Hijas, kemudian oleh Kiai Haji Hashim Ashari. Organisasi ini diberi nama Nahdlatul Ulama yang artinya kebangkitan para ulama. Adapun tugas utama Komite Hijas adalah sebagai berikut. Yang pertama, meminta Raja Ibnu Saud untuk tetap memperlakukan kebebasan bermashab seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Yang kedua, meminta supaya tempat-tempat bersejarah tetap diramaikan, karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid. Contohnya tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Haizuran, dan bangunan lainnya. Yang ketiga, meminta kepada Raja Ibnu Saud agar setiap menjelang musim haji tiba, hal ihwal mengenai haji disebarluaskan ke seluruh dunia. Yang keempat, memohon semua hukum yang berlaku di negeri Hijas ditulis sebagai undang-undang, agar tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut. Yang kelima, delegasi Komite Hijas meminta jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah pula menyampaikan usulan NU tersebut. Pada awalnya Komite Hijas yang dibentuk oleh NU tersebut sepakat mengutus Kiai Haji Raden Asnawi sebagai duta delegasi ke Hijas guna menghadap Raja Ibnu Saud. Akan tetapi, Kiai Haji Raden Asnawi gagal berangkat lantaran ketinggalan kapal. Usaha lainnya yakni mengirimkan usulan ulama Indonesia tersebut lewat via telegram. Akan tetapi karena tidak kunjung mendapat balasan, akhirnya Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Syaih Ahmad Ganim asal Mesir memutuskan untuk berangkat sendiri ke Hijas, guna untuk menghadap Raja Ibnu Saud. Peristiwa ini terjadi setahun setelah NU berdiri. Dan berikut ini adalah beberapa karoma Kiai Haji Wahab Hasbullah yang kami rangkum dari berbagai sumber. Kisah tepukan sakti Kiai Wahab Hasbullah Malam itu di tengah alas cepu, menjadi bukti dahsyatnya kejadukan Mbah Wahab, ketika para Kiai lain sudah mengeluarkan kesaktiannya, geng begal yang mencegat rombongan ternyata masih terkekeh berdiri dan tidak ambruk juga. Tepatnya, saat para Kiai yang dipimpin Mbah Hiyai Abbas Buntet sepakat melanjutkan perjalanan menuju Semarang dalam rangka menghadiri pertemuan ulama NU meski waktu sudah beranjak malam. Rombongan terdiri dari Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Asad Syamsul Arifin, Kiai Bisri Shansuri, dan Kiai Abbas. Berangkatlah rombongan itu dari Jombang dengan menaiki mobil sedan milik Mbah Wahab. Rombongan itu menelusuri jalan Trans Utara. Saat itu rombongan Mbah Wahab tidak langsung ke tempat tujuan. Akan tetapi singgah dulu di beberapa pesantren yang dilewati, seperti pesantren Langitan, kemudian Bojonegoro, lanjut Jatirogo dan seterusnya, karena sangking asyiknya dalam setiap pertemuan dan perjamuan hingga tak terasa waktu menembus maghrib. Singkat cerita, para Kiai tersebut tetap melanjutkan rencana perjalanan sebelum nanti singgah lagi di pesantren Sarang. Malam hari rombongan mulai memasuki wilayah hutan Cepu, mendadak segerombolan begal menghadang di tengah jalan. Dalam mobil, Mbah Bisri dan Mbah Wahab ketika itu berada di kursi belakang sedang terlelap istirahat. Melihat gerombolan mencegat, Kiai Asad turun mencoba menjelaskan. Rupanya negosiasi yang dilakukan Kiai Asad menemui jalan buntu. Beberapa begal semakin beringas mengeluarkan senjata tajam. Kejadian begitu cepat, spontan jurus Kiai Asad sigap melawan. Sesekali ada begal yang terjungkal sementara yang lainnya lunglai terkapar. Melihat hal itu, Kiai Abbas masih duduk tenang dalam mobil. Diluar dugaan begal-begal yang terkapar itu bangkit kembali dan yang terjungkal berdiri tegak kembali. Melihat gelagat begal mulai tak terkendali, Kiai Abbas turun tangan membantu Kiai Asad. Gedabak-gedebuk suara gadu begal terjatuh dan perlawanan sengit belum berhenti. Bising suara teriakan ganas bercampur kata-kata kasar terdengar menembus pepohonan tak terelakkan. Waktu terus berjalan, sekali lagi, perlawanan belum berhenti. Kiai Abbas memberi kode kepada Kiai Asad untuk membangunkan Kiai Bisri. Ada apa? Kok ramai sekali? Tanya Mbah Bisri. Begal nekat Kiai, tidak mau menyerah, jawab Kiai Asad. Mbah Bisri mencoba mengamati Kiai Abbas yang sedang menghadapi keberingasan kelompok begal. Kalau begitu itu bagiannya Kiai Wahab, kata Mbah Bisri. Kang! Kang! Itu ada begal nekat, kata Mbah Bisri sambil menepuk pundak Mbah Wahab. Ada apa? Tanya beliau. Ada begal Kang, jawab Mbah Bisri membisiki. Oh, begini loh caranya, Mbah Wahab kemudian keluar dari mobil dan mengangkat kedua telapak tangannya. Kemudian, plak, suara keras tepukan tangan beliau menuntaskan pertarungan. Seketika kelompok begal terpental terpencar dan terjungkal kaku terdiam, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah hidup lagi sebelum muktamar NU ke-25. Sebelum muktamar NU ke-25 di Surabaya, pada 1971, telah muncul kabar bahwa Kiai Haji Wahab Hasbullah atau yang biasa dipanggil Mbah Wahab telah wafat. Dan kabar wafatnya Mbah Wahab ini tentu membuat semua putra-putri dan keluarga beliau terkejut. Tidak terkecuali para santri Mbah Wahab, mereka pun sedih mendengar kabar tersebut. Tak lama kemudian, keluarga Mbah Wahab maupun para santri menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka memberikan penghormatan terakhir kepada Mbah Wahab. Para santri pun sibuk menyiapkan terop dan kursi untuk para pentakziah, demikan juga dengan sejumlah peralatan dan perlengkapan yang lain di rumah duka tersebut. Di tengah-tengah persiapan itu, tiba-tiba Mbah Wahab terbangun. Sontak saja kejadian tersebut semakin membuat kaget para santri, keluarga dan para pentakziah yang hadir di tempat tersebut. Sik-sik gasido, aku jalok ditunda nang gusti Allah, ngenteni sakmerin muktamar NU. Sebentar sebentak gak jadi, saya minta ditunda kepada Allah, nunggu setelah muktamar NU, kata Munjidah menirukan perkataan Mbah Wahab saat bangun dari pembaringan itu. Peristiwa talazim ini tentu membuat para santri, keluarga dan para pentakziah terheran-heran bercampur gembira karena Mbah Wahab masih hidup. Dan ternyata benar, beberapa bulan kemudian setelah Mbah Wahab ke-25 di Surabaya digelar, saat itu, Kiai Haji Wahab Hasbuloh didaulat menjadi Royce Ampe BNU menggantikan Royce Akbar Kiai Haji Hashim Asyari. Saat itu, Mbah Wahab memberikan sambutan di depan para peserta muktamar. Namun, ketika prosesi muktamar belum selesai, Mbah Wahab minta izin untuk pamit pulang karena kondisi kesehatan yang menurun. Berselang beberapa hari setelah muktamar NU ke-25 di Surabaya, kondisi kesehatannya semakin menurun. Ketika itu, sepertinya Mbah Wahab benar-benar telah tahu jika akan meninggal dunia, hingga akhirnya dipanggillah putra putrinya untuk pamit. Wes saikiwayahe aku dipundut. Sudah, sekarang waktunya saya dipanggil oleh Allah. Katanya kala itu seperti ditirukan bunyai munjidah Wahab. Mungkin ini termasuk salah satu yang dinamakan Karomah. Kemudian, Mbah Wahab mengucap kalimat toibah, La ilaha ilawoh muhammadu rasuluh. Lalu beliau pun menghembuskan nafas terakhir. Kisah Sorban Sakti Mbah Wahab Hasbulah. Kisah-kisah mengenai Karomah beliau dituturkan turun-menurun. Salah satunya adalah kisah mengenai Sorban Sakti Mbah Wahab Hasbulah yang akan diceritakan berikut ini. Al-Kisah, beberapa tahun sebelum wafatnya Kiai Wahab, ada seseorang yang luar biasa bencinya kepada Kiai Haji Afandi Abdul Muin Shafi atau lebih dikenal dengan Aba Afandi. Pada masa itu masih banyak para jawara yang sakti dengan ilmu-ilmu hitam. Terlampau bencinya mereka pada Aba Afandi sehingga segala macam cara dilakukan oleh orang tersebut untuk mencelakakan Aba Afandi. Pernah mereka menghadang di jalan dengan senjata tajam bahkan mengajak duel namun Alhamdulillah Allah memenangkan dan menyelamatkan Aba Afandi meskipun Aba Afandi bertangan kosong tanpa senjata. Akan tetapi hal tersebut justru membuat si pembenci itu semakin menjadi-jadi bencinya kepada Aba Afandi. Sering pula Aba Afandi mendapat kiriman benda-benda aneh di tengah malam, yang orang awam menyebutnya Santet, sampai akhirnya Kiai Haji Fatoni, senior Aba Afandi saat dipesantren Tebuireng, memberitahu Aba Afandi bahwa orang tersebut sedang menyiapkan sejumlah jawara dan setiap malam mereka melakukan ritual ilmu hitam dengan tujuan ingin membunuh Aba Afandi. Kiai Fatoni pun menegaskan, Ini saya menelusuri sendiri kebenaran berita tersebut dan saya pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri setiap malam mereka berada di sebuah rumah tua kosong mengadakan ritual ilmu hitam untuk membunuh jenengan. Mendengar penjelasan Kiai Fatoni tersebut Aba Afandi pun langsung meluncur sowan kepada gurunya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Saat itu Kiai Wahab selesai mengimami jamaah di Masjid Pesantren Tambak Beras, Aba Afandi langsung menceritakan masalahnya pada Kiai Wahab di ruang tamunya. Kiai Wahab berpesan agar Aba Afandi memperbanyak membaca Hizib Nasor, yang memang sudah lama diijazahkan Kiai Wahab pada muridnya itu. Kemudian Kiai Wahab lantas melepaskan sorban yang melilit di kepalanya. Seraya berdoa sebentar kepada Allah. Kemudian Kiai Wahab menggosok-gosokkan sorban yang biasa melingkar di kepala beliau ke wajah Aba Afandi muda. Seraya berkata, Sudah Afandi mulai sekarang orang tersebut tidak akan lagi mengganggumu. Setelah pulang dari sowan dari Kiai Wahab, Tiba-tiba di tengah jalan, Aba Afandi dihadang oleh orang yang tidak dikenal. Aba Afandi pun ekstra hati-hati karena gelagat orang tersebut tampak mencurigakan. Namun yang terjadi, orang tersebut justru bersimpu dan minta maaf kepada Aba Afandi. Aba Afandi pun terheran-heran karena memang tidak kenal dengannya. Kemudian orang tersebut memperkenalkan diri. Saya ketuanya jawara dari Kalimantan yang dibayar oleh si Fulan, nama Samaran, dia membayarku dan teman-temanku untuk membunuhmu. Semula saya dan teman-teman sudah siap dan bertekad akan membunuhmu. Namun tiba-tiba hari ini saya dan teman-teman merasakan takut yang luar biasa. Terus terang saya tidak berani mengganggumu. Teman-teman saya pun sudah pulang ke daerahnya, tutur jawara tersebut. Dan saya ini juga disuruh mewakili orang yang membencimu untuk meminta maaf, tambah sang jawara tersebut. Menyaksikan hal itu Aba Afandi pun berkata, Ia sudah saya maafkan, bilang pada yang menyuruhmu jangan mengganggu saya lagi. Aba Afandi pun meninggalkan orang itu sambil bersyukur pada Allah, seraya bergumam. Alhamdulillah doa Kiai Wahab memang mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah. Karoma Kiai Haji Wahab Hasbullah yang selanjutnya adalah, dulu ada santri tambak beras jombang dari Probolinggo yang selalu disuruh oleh Mbah Wahab menjaga dalam, kalau beliau pergi ke Jakarta. Seperti malam waktu itu, santri ini menjaga dalam, karena Mbah Wahab harus pergi ke ibu kota guna menyelesaikan urusan dengan Bung Karno. Betapa senangnya santri ini ditugaskan menjaga dalam, karena dia bebas makan mangga di depan dalam, ngopi begadang sampai malam, syukur kalau bisa bertemu Ning Munjidah putri Mbah Wahab yang sekarang jadi wabuk jombang dan ketua muslimat. Ning Munjidah adalah idola seluruh santri di tambak beras, dan namanya terkenal seantero santri jombang. Namanya menjadi rasan-rasan santri menjelang tidur, putri macan dari tambak beras, macan bermakna bahwa hap bisa juga bermakna manis dan cantik. Malam itu santri ini bersenda gurau bersama kawan-kawannya dan bercerita kalau tadi dia bertemu dengan Ning Mun, kawan-kawannya yang mendengarkan dengan perasaan senang bercampur iri. Ketika waktu sudah larut malam ada suara yang menegur para santri dari dalam-dalam. Ojo rame rame cung, iki wes bengi, tiba-tiba terdengar suara Mbah Wahab. Inggi Kiai, jawab santri kebingungan. Kawan-kawannya serentak kabur kembali ke asrama pondok. Santri ini diam dengan posisi bersila dan menundukkan kepalanya di depan pintun dalam. Hatinya berkecamuk. Kapan Mbah Wahab datang dari Jakarta? Apa Mbah Wahab tidak jadi ke Jakarta? Agak mungkin, karena dia sendiri yang mengangkat koper Mbah Wahab ke mobil ketika akan berangkat ke Jakarta. Besoknya ketika mendengar kalau Mbah Wahab sudah datang dari Jakarta, santri ini langsung soan ke Mbah Wahab. Sambil memijit beliau santri ini bertanya kepada Mbah Wahab. Maaf Kiai, apakah waktu saya jagan dalam, yang menegur kami adalah Kiai? Tanya santri itu. Iya memang aku yang menegur kamu, jawab Mbah Wahab. Kan Kiai malam itu masih di Jakarta, tanya santri penasaran. Iya betul, malam itu aku masih berada di Jakarta, tapi juga berada di rumah, terang Mbah Wahab. Santri ini membatin kalau Mbah Wahab bisa rogo sukmo, semacam ilmu memecah diri jadi dua atau lebih. Mbah Wahab rupanya sadar akan kebingungan santrinya ini. Kemudian beliau menjelaskan, dulu ada walinya Allah yang dipenjara oleh penguasa lalim. Berbulan-bulan wali ini tidak diizinkan keluar dari penjara, lalu wali ini berdoa kepada Allah supaya bisa pulang menjenguk keluarganya. Allah lalu mengirimkan burung yang diparuhnya ada kertas yang berisi doa kepada wali tersebut. Setelah membaca doa dari Allah yang dibawakan oleh burung itu, wali ini bisa keluar penjara sesuka hatinya dengan aman, karena dirinya bisa menjadi dua, satu tetap di penjara satunya lagi pulang ke rumah. Doa tersebut sekarang dikenal dengan sebutan Hizib Toir atau Hizib Burung, ujar Mbah Wahab menerangkan. Saya minta diijazahi Hizib tersebut Kiai, pinta santri dengan sumringah. Iya, nanti kalau kamu sudah boyong saja, nanti saya ajarkan cara bacanya dan tata cara berpuasanya. Inggi Kiai, jawab santri itu. Zaman dulu para Kiai banyak yang bisa membuat dirinya menjadi banyak, tidak hanya Mbah Wahab saja, salah satunya dengan cara membaca Hizib Toir. Dengan catatan sejarah panjang perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah terhadap bangsa ini, berbagai pihak menilai sangat tepat jika pemerintah memberi gelar pahlawan nasional, Kiai Wahab wafat tanggal 29 Desember tahun 1971. Demikian sedikit kisah dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.